Setau saya di awal-awal munculnya Juku Mudakari ini, justru terkesan membela Pak Alawi itu gimana itu? Awalnya memang saya ingin membela Pak Alawi itu Tanggapan Juku Mudakari ini, sejauh ini pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh orang yang pro Pak Alawi kan kesannya kekanak-kanakan Kayak si Rizik kemarin menyebutkan dia imat itu belajar di kandang terbo gitu kan Maaf-maaf saya potong, itu yang ngomong kayak gitu itu Habib Rizik Ya, artinya gini Bang Tidik, nggak boleh lah keluar seorang yang udah digelar imam besar Bahkan dia doktor katanya, ya ahli sastra, ahli sejarah Ketika dikupas seperti ini orang tuh sampai nggak punya jawaban Dia merobito yang dianggap menyusun NASA paling bagus, katanya paling rapi sedunia Ini menarik karena setahu saya di awal-awal munculnya Tengku Mudakari ini Justru berkesan membela Pak Alawi, itu gimana itu? Tentu merupakan jawab itu Awalnya memang saya ingin membela Pak Alawi itu Kenapa? Karena saya pikir dulu kok, ya imat Berani-berani kanilah mengiktalkan NASA Pak Alawi Saya kaji, jadi waktu saya temukan data Itu di abad 9 semua rata-rata Nah, saya bilang, kok di sini abad 9 semua rata-rata Ini kok ada nih? Terus saya, sebelum menjelaskan perselisihan saya dengan kaya imat Saya mengkaji buku yang dia tuliskan, apa namanya itu? Tesisnya Nah, cuma alasan dia, bahwa keterangan yang menyatakan Ubaidillah sebagai anak-anak yang memiliki saat wajib Tidak mempunyai jalur kepada kitab yang selama Akhirnya, standar-standarisasi sana itu tidak ada Putus, gitu kan? Putus informasi sana Nah, saya ceriti tuh Saya ceriti dari kitab-kitab Dari apa yang menjadi referensi kitab inti Saya beli Nah, disitu saya merasa dapat hidayah dari Allah Untuk membela kaya imat Dalam konsep kajian ilmiahnya Gitu Jadi, tanggapan Dengku Mudakari nih Saya melihat, makin kesini kok dari kalangan mahalawi kok makin melantur ya Ketika berusaha untuk membuktikan ketersambungan Nasab Ubaidillah terhadap Ahmad Al-Muhajir ya Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Kesannya kok kayak kekenakan-kenakan Ada nggak upaya dari Robito sendiri Untuk mengajak diskusi dengan kia imat di belakang layar nih Terlepas dari apa yang ada di permukaan Kalau di belakang layar Saya nggak bisa mengomentarinya ya Karena saya nggak berhubungan dengan kia imat Dengan Robito tentang masalah diskusi di belakang layar nih Iya Tapi menurut pengakuan secara tulisan kia imat Artinya belum ada Mbak Alawi yang menantang kia imat Secara datang ke rumah mengundang itu belum ada Tapi kalau secara informasi di Youtube kan banyak ya Itu setia akannya wakili on it Dan sejauh ini pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh orang yang pro Bang Alawi Kan kesannya kekenakan-kenakan Masa dengan cara menyebutkan Kayak si Rizik kemarin menyebutkan kia imat itu belajar di kandang terbok gitu kan Jadi wajar dong kalau saya menelak Kalau Rizik belajarnya di kandang ontak gitu kan Jadi hal yang seperti ini bagi saya itu sangat tidak ilmiah ya Kita sebagai Maaf maaf saya potong Apa Tuku Iqbal itu yang ngomong kayak gitu itu Habib Rizik? Ya Tiri Rizik ya Tiri Rizik ngomong di publik di depan jamaahnya Bahwa kia imat belajarnya di kandang terbok katanya Saya menyimpulkan kalau orang yang ngomong itu berarti belajar di kandang ontak Kita kenal dia itu sebagai imam besar Kok ngomongnya nggak pinter aman sih? Ya karena belajarnya mungkin di kandang kuda Di kandang ontak Iya artinya gini Bang Tiri Nggak boleh lah keluar seorang yang udah digelar imam besar Masa ibu merendahkan orang? Nanti kalau direndahkan dia marah Iya kan? Kita kalau dia punya kemampuan menjadi mujawi Menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah Kan dia dokter katanya Ya ahli sastra, ahli sejarah Iya kok ya dia Waliullah lagi kan Kok ya dia jadi pendamping loh Atau Robito menjadikan dia referensi Nih ustadz itu ya Kalau kia imat debat sama Habib Rizik Ya dan Habib Rizik berani debat sama kia imat Tapi nggak asal-asal debat ya Ya artinya ada undangan resmi Sehingga kalau kia imat kalah Ada apa? Ada hasilnya apa? Hasilnya kesepakatan Demikian juga Robito kalah Yang di sponsori kiai Rizik Ada hasilnya lah ini Saya siap sadakoh Ya untuk anak yatim Ya tapi saya nggak mau janji gede-gede ya Takut nanti nggak membuat Nah 200 ribu saya sedekah anak yatim Kalau kiai Rizik itu bisa menang Karena saya tahu nih Kiai imat ini punya data bukan ece-ece Cuma disimpan juga sama dia Nggak semua dikeluarkan Artinya data yang dikeluarkan oleh kia imat Itu data-data anak-anak Data ece-ece namanya Masih covernya Masih sampulnya Masih cover itu udah goyang Apalagi yang udah gede Sampai ukuran dokter Ukuran yang digelar imam besar Keki Sampai bilang ke orang belajar di kandang kambing Itu kan nggak layak Kandang kerbo Kandang kerbo Oh kandang kerbo Kalau dia belajarnya di kandang ontak Kalau menurut anak ini Jadi kalau misalnya mereka Kalau misalnya mereka punya data Kalau misalnya mereka punya bukti yang kuat Tentu mereka tidak akan susah-susah untuk Membantah tesis kei iman gitu Ini saya pribadi ini tunggu Saya pribadi ini sebagai orang yang awam Awal lagi Kalau kata Ma'alawi Oknum Ma'alawi Saya ini pasti boleh Nggak apa-apa Tapi kalau menurut saya pribadi Ya Secara nalar ya Secara angkau sehat Mana ada orang yang benar Kemudian membela kebenaran yang dia miliki itu Dengan cara-cara sentimen Bukan dengan argumen Di rumah lah Di sini kita bisa melihat kualitas seseorang gitu Misalnya dengan mengatakan kei iman itu Belajar di kandang gerbo Kemudian nggak punya ilmu Jangan nonton kei iman Takut terpengaruh Itu nggak ada dari orang-orang yang memang Memegang kebenaran gitu menurut saya Nah bahkan ada yang nantang duel gitu Yang dibahas ini masalah nasab loh Yang dibahas ini masalah kitab loh Kok nantangnya duel gitu Ini bagi saya nggak masuk ke logika saya gitu Ini orang gimana Punya ilmu nggak sih geng gitu Biasanya suka nantang orang kitab Baca kitab Debat kitab gitu Kenapa ketika memang ada lawan Sekelas kei iman itu Justru malah debat kusir gitu Nggak ada upaya sedikitpun untuk Berdialog gitu Bertemu gitu Justru mengirim orang-orang yang Yang justru membuka boblok mereka sendiri Gitu Niatnya ingin menghandle Tesis kiaya iman Supaya kiaya iman ini bungkam Justru malah membongkar Tabir yang selama ini Disembunyikan gitu Yang saya lihat seperti itu nih tembuk Sebentar saya atur Atur tempat Baik silahkan Dekat ball Untuk ngobrol aja Jadi ada yang memintari di apa Di Di tapping itu Di jet Tepung takari Jangan merendahkan diri Sampaian Dengan Dengan apa Dengan syarung Dengan TIG Itu maksudnya apa Mungkin dari NKRI itu bukan Dari teman-teman NKRI bukan Nggak tahu Ya kalau teman-teman NKRI Mungkin nggak sampai ke situlah Karena disana ada lawan saya Bukan musuh ya Lawan Ada Siapa tadi Si area Hidup saya Nggak ada Menerima perintah orang Mantap Hidup atas perintah Yang ada pada diri sendiri Nggak hidup Tidak ada urusan Selama sama saya Berkawan Bersahabat Nggak ada urusan Sama siapapun Dan nggak ada orang Yang minta memfistuh saya Memfistuh saya Jangankan orang lain Orang tua saya sendiri Nggak pernah memfistuh saya Betul Kita hidup atas Kesepakatan Ataupun saran Bukan perintah Kita bukan muda Bukan lamir Bukan 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 Terima kasih.